Guys, kembali lagi bersama saya, Ronald Toani Sore ini Dari beberapa kalian, ada yang minta Om Ron Bikin motivasi dong Ya, saya pikir saya udah lama yang gak bikin motivasi Tapi sebelum saya mau bikin motivasi Jangan lupa kamu subscribe, aktifin loncengnya Semoga motivasi saya Berguna buat kamu Karena juga gak ada bahannya juga Saya mau ambil, kemarin ada yang nanya sama saya Apa yang harus Kita perbuat, Ron Saat Corona begini Guys Menurut saya ya, saya orang yang biasa aja Bukan orang yang hebat Bukan lulusan dari Universitas Ternama Cuman saya orang yang di lapangan Nah Anggap aja ini sharing Dari teman ke teman Dari adik ke kakak atau kakak ke adik Jadi siapapun boleh kasih masukan Menurut saya Corona ini atau COVID-19 ini Ini lebih parah dibanding dengan Krisis moneter 1998 Ataupun 2008 Jadi di dunia ini ada yang namanya krisis per 10 tahun 98 2008 Harusnya 2018 Dan sekarang Corona ya, COVID ini Kenapa? Karena waktu 98 Itu yang hancur cuman kurs Yang hancur cuman perusahaan yang punya hutang ke luar negeri Karena dia harus bayar hutangnya dari kurs 2 ribu jadi 16 ribu Tapi yang lainnya semua safety Tapi sekarang semuanya ini Berantakan Jadi yang apa yang harus Perlu Kita waspadai Adalah Untuk menjaga Keseimbangan Guys Jadi saya minta kamu Tonton sampai selesai Jadi biar kamu tahu Manfaatnya jangan dipotong-potong sebelah Nah Hidup ini Menurut saya Yang baik itu Kita harus seimbang Karena siapapun yang gak seimbang Dia akan jatuh Artinya apa? Saat kita lewat Jalan Setapak Ataupun bambu Setapak Kayu Setapak Kalau kita gak balance Kita akan jatuh Artinya apa? Kalau Orang hidup Pengeluarannya Gak disesuaikan dengan pemasukannya Dia akan jatuh Dia akan bangkrut Perusahaan Gak disesuaikan pengeluarannya sama pemasukannya Pasti akan minus Akan collab Setuju ya Jadi perhatikan Gayamu baik-baik Karena Seperti video saya sebelumnya Gaya itu Sebenarnya ada rumus fisikanya Gaya itu adalah Luas penampang Apa namanya Gaya itu luas penampang Dibagi dengan Luas area dibagi dengan luas penampang Jadi Kalau menurut saya Gaya hidup itu Adalah Gayamu dibagi gajimu Gajimu sesuai gak Sama gayamu Jam tanganmu sesuai gak Pakaian yang kamu pakai Sesuai gak Mobil yang kamu pakai Sesuai gak Rumah dan lain-lain Sesuai gak Oke Nah Rumah kan Sebenarnya juga gak Ada yang mau Pengusaha ngerumahin Anak buahnya Tapi emang Kalau Buat gaji gak ada Pendapatannya gak ada Yang mau gak mau Itu sebuah Apa namanya Keadaan yang Bener-bener terpaksa Bukan Maunya Kalau maunya pengusaha juga Karyawannya banyak Keliatannya dia hebat Semua orang juga maunya seperti itu Jadi Apa yang harus diperbuat Berhati-hatilah menggunakan uangmu Dihitung baik-baik Jaga kesehatan Karena yang paling penting adalah kesehatan Kenapa guys Karena Saya punya Temen Temen saya ini Juga masih Dekat rumah juga Nah Beberapa hari sebelum dia meninggal Saya masih ketemu dia Di depan rumahnya Seumuran saya Dan Begitu Kagetnya saya Selang satu hari Apa dua hari Besok ada di depan rumahnya Ada papan yang Turun berduka cita Jadi Kamu harus Bener-bener Social distancing Jaga kesehatanmu Baik-baik Jaga Baik makan Baik kebersihan Cuci tangan Pakai hand sanitizer Dan lain-lain Agar apa Agar karena Virus Corona ini Dia bisa Bermutasi guys Karena dia makhluk hidup Jadi Jangan kita juga Sombong Sombong itu dalam artian Wah Gue gak bakal kena Corona lah Gini-gini lah Apalah Jangan sombong kenapa Karena Rendah hati lah Kenapa Karena Makin kamu sombong Ujian buat kamu Akan makin besar Dan setiap orang sombong Itu akan jatuh Karena kesombongannya sendiri Jadi Ya sudah lah Kalau emang kita Waktunya di dalam rumah Ya kita di dalam rumah Waktunya kita pakai masker Ya kita pakai masker Waktunya kita jaga jarak Ya kita jaga jarak Waktunya apa yang harus kita lakuin Ya kita lakuin Ikutin lah Apa kata pemerintah Dan Sabar Kenapa? Karena Sabar Mengalah Itu bukan berarti kita kalah Saya punya satu cerita Jadi Saya punya Sifat itu kan Ya saya suka ngalah ya Nah Jadi Suatu hari Uang saya dicuri Oke lah Saya ngalah Saya ngalah Power Polisi Saya gak apa Udah saya ngalah Dan waktu Itu berlalu guys Cuman saya udah gak ada bisnis Saya cuman Ya ketemu ya Cuman hello ya aja Udah gak Gak ada bisnis Gak ada apa-apa Nah Suatu hari Sekian tahun kemudian Dan kebetulan Saya juga lagi Waktu itu kondisi saya Saya lagi perlu Uang Eh Mama saya dateng Bauin kantong plastik hitam Dan kantong itu Berisi uang Dan semuanya uang Dan kantong itu Dikasih ke saya Dibilang Dek Ini uang dari Si A yang dulu Uangnya kamu Ambil Jadi Kamu-kamu yang Mungkin ngalamin Hal yang sama Kayak saya Ya ngalah aja Dan Apa namanya Ya Ya Tuhan pasti akan bela Jadi Mungkin sharing saya Segitu aja Maaf ini sharingnya Cuman One way One way itu cuman Dari saya ke kamu Kamu gak bisa feedback ya Mungkin Kalau Ada yang mau ngopi darat Mau ketemu Mau ngumpul Ya nanti aja Sudah Corona ya selesai Kita akan ketemu ya Dan Semoga bermanfaat Jaga Keseimbangan Kehidupan kamu Baik itu Kesehatan Kesehatan Finansial Kesehatan Badan Pikiran Dan lain-lain Karena semua harus balance Dan semua yang gak balance Pasti akan jatuh Oke Dan jatuh Itu bukan karena orang Tapi karena kita sendiri yang Gak balance Kita punya kuasa Kuasanya digunain Overpower Yang lain gak seneng Lainnya ngamuk Untuk apa Ngancurin kuasa kamu tadi Akhirnya jatuh Contohnya ya mungkin Bapak Presiden kita Pak Soeharto kan Dia punya power Dia punya kuasa Akhirnya Dijatuhin Dan lain-lain Jadi Bijaksana lah Dalam menggunakan Kuasa Wawenang Dan lain-lain Lebih aman sih Kita rendah hati Kenapa? Karena kalau kita rendah hati Buat yang rendah hati Saya punya satu cerita guys Saya akhir-akhir ini Saya lagi Kagum Sama satu orang general Saya kenal dia Lebih dari 10 tahun Dan selama saya kenal Dia gak pernah sekalipun Bilang Gue general Dia ke rumah saya Dia beli motor Juga Gak duduk Karena berdiri dulu rumah saya Jelek banget guys Bangkunya aja gak ada Dia Berdiri aja Saya Dia tuker Tukeran Motor Saya beli jeepnya Saya beli mersinya Segala macem juga Ya dia gak pernah cerita Dan saya main ke rumahnya pun Pernah satu hari Saya nunggu Itu pun Saya tunggu Dia datangnya terlambat Dia cuma bilang Sorry Ron Bapak Baru Selesai meeting Di istana Sama Pak Presiden Dia juga gak bilang Saya general Dan Taunya Gimana saya taunya dia Soalnya general Suatu hari Saya nonton tv Nonton tv Mengenai Wisata Pengobatan Di Indonesia Pembicaranya Dokter General Dokter Terawan Dan di sebelahnya Itu dia Saya Foto Saya kirim Pak Ini bapak ya Iya Ron Kapan ya itu Dia bilang gitu Saya dalam hati saya guys Saya langsung Jelep gitu Saya bilang Wah Lebih baik Orang tuh tau kita Dari orang lain Dibanding tau kita Dari apa yang Kita bilang Dan saya kagum sekali Sama si Bapak General tersebut Satu kalipun Dia gak pernah bilang Saya general Satu kalipun Dan saya tau dia general pun Dia dari tv itu Padahal Ya saya ke rumahnya Juga berapa kali Saya pernah ada masalah Dia juga pernah Bantu Tapi dia gak pernah bilang Saya general Dan Saya rasa itu aja Nanti mungkin editor yang Ngedit Saya juga gak tau Saya udah ngomongnya Udah ngalor ngidul Udah kesana kemari Yang penting Dalam hidup ini Jangan pernah kita Menyerah Jangan pernah kita Berputus asa Kenapa guys Karena sekarang Saya waktu buat video ini Jam Empat Matahari masih terang Tapi Dua jam lagi Mataharinya udah Tidur Artinya apa Keadaan Selalu Bisa berubah Kamu-kamu yang sekarang miskin Berjuanglah Suatu hari kamu pasti Jadi akan menjadi orang kaya Kamu-kamu yang hari ini dibawa Berjuanglah Suatu hari kamu akan Sukses Akan berhasil Akan berada di atas Dan kamu-kamu yang sudah kaya Berjuanglah Untuk Apa? Untuk bertahan Kenapa? Karena mempertahankan Kesuksesan itu juga bukan Suatu hal yang Mudah juga Sampai jumpa di channel saya selanjutnya Jangan lupa Kamu subscribe Aktifin loncengnya Oke Gitu aja Sampai jumpa di channel saya Di motivasi saya selanjutnya Kalau kamu ada Bum motivasi Apa? Kamu punya masalah apa? Kamu tulis aja di komen Ataupun kamu WA aja Di WA aja ke mana? Ke editor Nanti saya buatin Gratis Saya gak minta apa-apa Nanti biar youtube aja yang bayar Oke Terima kasih Selamat sore Sub indo by broth3rmax